Sekarang kita beralih ke informasi yang lain. Pihak imigrasi melakukan pendataan warga negara asing yang melakukan praktik klinik ilegal dan hal ini dilakukan pasca kasus dugaan malpraktik klinik kiropractic first yang dilakukan oleh dokter asal Amerika Serikat Randall K. Farty yang menyebabkan pasiennya meninggal dunia. Pihak imigrasi melakukan operasi pengawasan warga negara asing yang melakukan praktik klinik di bidang kesehatan secara ilegal. Sejauh ini pihak imigrasi telah mengamankan 5 WNA yang diduga melakukan praktik ilegal. Hal ini dilakukan pihak imigrasi sebagai langkah antisipasi pasca tewasnya aliasis Kanadia yang menjadi korban dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter berkeluarga negara AS Dr. Randall di klinik kiropractic first di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ternyata beberapa orang asing ini tidak memiliki izin. Jadi tidak memiliki izin sesuai dengan yang ditentukan atau sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan di Kementerian Kesehatan tentunya ya. 5 orang warga negara asing, 4 orang warga negara Malaysia dan 1 orang warga negara Inggris. Pihak imigrasi menghimbau masyarakat Indonesia untuk membantu melaporkan jika ada warga negara asing yang mencurigakan dan membuka klinik kesehatan ilegal. Dari Jakarta, Glory Angeline Edi Nugroho, MNC Media memberitakan.